Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ini kita ketemu dengan orang pintar dan segudang pengalaman ibu dokter husnul mariah biasanya saya memberikan penghantar dulu untuk membicarakan orang, tapi dengan bu husnul saya gak berani langsung tanya saja karena sekarang ini suhu politiknya kayaknya tinggi padahal pilpres masih jauh tetapi dukung-mendukung itu sekarang sudah sampai ke daerah-daerah nah saya cuman kepingin jangan sampai ada kecemasan di rakyat biasanya pemilu pilpres, pilkada itu terjadi satu kecurangan yang menyebabkan tidak nyaman nah bu husnul pasti mengerti yang dulu dinyanyikan apa itu terbuka, jujur, adil dan sebagainya nah itu tuh ada rasa pesimis di masyarakat saya banyak ngobrol dengan orang yang udah semangat mendukung siapa gitu tapi kan nanti akhirnya pemilu itu dimenangkan siapa yang hitung padahal kita masih belum lupa dari ingatan bagaimana terjadi peperangan di depan bawah selu hanya karena itu dan tidak terjadi nah sehingga sekarang ini untuk terlibat itu ada kekhawatiran itu nah itu dulu saja saya kepengen bagaimana pemilu yang yang baik dari awal buku masih jauh menurut buku sendor terima kasih panggilannya om Lim ya biasanya soalnya itu mas Aji yang manggil karena Alvin Lim sedang sedang marah saya pikir tadi juga pengacara ya kalau itu ya jadi gini mas pertama katanya kita negara ini yang selalu saya katakan the most populist muslim country in the world negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia kita punya Pancasila sila pertamanya ketuhanan yang mahasiswa jadi harusnya kalau kita mau pemilu mau melaksanakan politik itu harusnya sila ketuhanan yang mahasiswa juga dibawa jadi harus ada adab yang baik jadi bagaimana pemilu halal kayak gitu kan dia jujur dan adil jujur dan adil itu gimana karena kalau mak-mak saya kalau lagi jadi bicara di politik mak-mak saya kan banyak ini yang belajar politik mak-mak terus ini kami itu adil karena semua partai ngasih duit mana politik dia terima kan adil nih diterima nanti urusan urusan di TPS urusan di itu milihnya urusan dia tapi kalau yang kedua lagi siapapun sebetulnya ya kalau kita beriman kita gak usah takut kalau anda memang menjadi calon yang memang memiliki kapabilitas memiliki kapasitas anda pantas jadi harus ditanya kepada diri sendiri dulu saya dengan profesor bakhtiar efendi dari sejak reformasi kalau kita jadi pembicara bersama selalu kalau saya diminta jadi presiden saya gak mau saya tahu kelemahan saya jadi harus bertanya kepada diri kira-kira anda mampu gak sih akan mengurus 275 jutaan warga negara Indonesia yang sebagian besar miskin gitu kan tapi ada yang kaya raya yang seringkali disebut oligarki ekonomi yang menguasai luar biasa 1% menguasai 50% kekayaan dan sebagainya dalam konteks seperti itu kalau anda memang mampu kemudian sekarang dihadapkan satu regulasi kita kan dihadapkan sebetulnya satu pemilunya akan pemilu serentak pilpres legislatif di setiap tingkatan dan DPD lima lembaga politik bagi saya ini menjadi pemilu yang gak baik sebetulnya karena dengan lima ini akhirnya semuanya akan fokus kepada presiden pilpresnya yang legislatif menjadi gak penting padahal di dalam sistem pemerintahan kita legislatif penting sebagai checks and balance kontrol kalau sistem presidensial dengan checks and balance mestinya legislatif juga pemilu yang penting akhirnya apa akhirnya mereka tidak memperhatikan semua fokus kepada pilpres pilpres itu sistemnya kita popular vote kelemahan dari one foot one person one value itu adalah orang yang capable tentu menang itu harus dipahami itu kelemahan dari popular vote makanya di Amerika kadang-kadang calon presiden yang tidak capable malah menang kayak gitu ya walaupun di Amerika bukan ban vote ban person dengan sistem electoral college dan sebagainya nah itu harus dipahami siapapun jadi kalau anda memang sudah yakin bismillah ya harus mengikuti semua langkah-langkah di dalam konteks anda siap anda punya strategi anda punya tim anda punya social capital jadi jangan hanya cuma modal kapital tapi juga ada modal sosial di dalam kita gitu orang kan selalu berpikir punya uang pasti menang enggak tapi anda apa anda terlihat bisa mengurus uang gampang dan bisa menang anda terlihat bisa memimpin anda menang anda uang datang anda menang jadi tidak uangnya tapi capacity dari calon itu sendiri tapi ada karena uang menang ya enggak sebetulnya kalau anda teliti tidak semuanya karena uang menang ada juga yang menang bukan karena uang tapi harus ada memang iya ya melihat sistemnya seperti ini kos politik pasti tidak mungkin kan kalau kita misalnya anda mau apa mau kampanye ke seluruh Indonesia emang jalan kaki dari Sabang sampai Perauke kan enggak mungkin maka itu diatur cara penyumbangan dari besarnya berapa walaupun kemudian terjadi kecurangan dalam itu kan saya dari sejak reformasi saya jadi timnya pemerintah waktu itu di dalam membuat rancangan undang-undang partai politik pemilu susduk saya Prof. Nazar Prof. Ramlan zaman Pak SBY ya enggak sebelumnya pada saat reformasi tahun 2000 terus kemudian tahun 2004 kita menjadi anggota KPU-nya jadi kenapa anggota KPU itu karena ada 4 dari 9 anggota KPU yang terlibat di dalam proses pembuatan jadi pasal-pasalnya kita udah hafal karena kita sendiri yang drafting waktu itu ya nah di dalam konteks yang seperti itu kita bisa melihat tadi ya jadi saya sudah mengatakan batasi penggunaan uang jadi kayak bukan limit contribution tapi limit spending ini modal Inggris limit spending karena kalau limit contribution akhirnya tergantung seperti liberal market para bandar yang akan bermain untuk membeli suara itu pesan pesan untuk kemenangan salah satu capres atau pesan disampaikan kepada negara harus seperti itu enggak karena saya waktu itu jadi tim berumus bikin undang setiap 5 tahun saya suka diundang oleh kecuali yang kemarin pemilu 2019 itu saya tidak diundang oleh atau pemilu sebelumnya 2000 berapa sebelum 2014 ya saya tidak diundang pada saat undang-undang 2017 undang-undang yang kodifikasi jadi jadi satu undang-undangnya dulu kan undang-undang partai sendiri undang-undang pemilu undang-undang susru kemudian dijadiin 573 pasal saya cuma ketawa emang ada KPU di kabupaten kota yang baca 573 pasal semakin banyak pasal-pasal yang pidana kenapa pemilunya semakin rusak misalnya seperti itu yang kita selalu belum lagi peran lembaga survei peran bagaimana aparatus negara siapa yang diawasi bahwa selu menjadi lembaga permanen dan sebagainya yang seperti itu banyak detilnya tapi intinya adalah uang itu kalau tidak dibatasi itu artinya permainannya itu sudah tidak seimbang nah ini model Amerika sebetulnya nah kalau model kayak di Inggris itu pemilunya pemilu yang limit spending jadi bukan limit contribution tapi limit spending jadi dihitung berapa ya tentu saja ada hitungan yang berbeda misalnya kalau wilayahnya besar seperti di Papua mungkin apa tujuan pembatasan itu supaya terjadi lebih adil di dalam jangan sampai hanya orang kaya aja yang mampu banyak keseluruhan Indonesia dengan dibandingkan orang yang capable misalnya dalam konteks itu nah itu kan ada plus ada plusnya dalam gitu tapi partai politik kan gak suka dong kalau limit spending tapi kalau partai politiknya miskin ya seneng kalau ada limit spending artinya kita berkompetisinya fair berkompetisinya di dalam lapangan yang relatif sama tapi kalau yang satu dapat bandar duitnya banyak yang satu tidak ya susah tentang KPU memilih KPU yang baik kemudian bisa membuat rasa aman rakyat itu itu kan kemarin kan sudah ada pemilihan KPU ditunjuk orangnya siapa orangnya siapa itu aja dari awal udah seperti itu kalau zamannya saya dulu kita kan gak gak daftar untuk mencari pekerjaan menjadi KPU jadi kita dulu itu menteri membentuk tim dan tim ini mencari siapa yang kira-kira ini dan kemudian dari banyak akhirnya cuma tinggal 21 Kustur menyerahkan itu kepada DPR Komisi 2 waktu itu baru kemudian pada saat mau diserahkan ke DPR itu baru kita diteleponin Anda bersedia untuk jadi anggota KPU baru kemudian kita bikin makalah baru ini jadi kita bukan daftar mencari pekerjaan selalu dikatakan bahwa oh iya kita harus daftar itu yang paling fair enggak karena Anda mencari profesional dan saya selalu mengatakan dari sejak awal carilah persyaratan jadi anggota KPU adalah lulusan ilmu politik dan ilmu hukum mereka enggak percaya partai-partai peduli enggak terhadap itu sehingga dia berkeinginan anggota partai-partai politik enggak suka kalau KPU-nya kuat kalau KPU-nya benar karena enggak bisa diajak mengkali kan ada partai kan ada partai yang dianggap mungkin merasa ada jujur lah dia kemudian punya kader tapi dia punya kekuatan enggak di DPR-nya karena kan KPU answerable to parlement dan answerable to presiden nah persoalannya kan mereka pasti akan memilih orang yang kira-kira tidak merugikan mereka kayak gitu sehingga yang bisa diatur oleh mereka bisa enggak dari DPR atau masyarakat memprotes anggota-anggota KPU itu kan itu saudaranya Jokowi ya kan memprotes tapi apakah mereka dengar kan itu persoalannya kan apakah mereka mendengar itu itu kan bagian mereka jadi legal legally benar karena undang-undangnya mengatakan seperti itu tapi jiwanya ruhnya kan kita enggak tahu dalam konteks itu apakah ini bahasa-bahasa agamanya kan wamakaru wamakarallah Anda merekayasa apa enggak ini kayak gitu hati-hati jangan rekayasa negatif Allah akan balas rekayasa rekayasamu dalam konteks itu jadi itu dari mulai recruitment ada juga masalah di KPU yang lain siklus KPU siklus KPU jadi KPU kalau ini kan udah nih yang nasional yang provinsi kabupaten kota kapan jadi ada provinsi yang baru nanti bulan Januari itu diganti pemilu Februari ya 2024 ya jadi Maret atau Februari nanti siklus KPU dulu kayak gitu Januari baru diganti untuk pemilu April ada lagi yang di Kalimantan Utara itu tanggal 1 baru diangkat tanggal 17 pemilu bisa itu KPU baru berapa hari diangkat hal-hal itu yang kita perlu ketahui untuk supaya kita memperbaikikan harus tahu persoalannya ini penting sekali saya waktu itu sudah sampaikan kepada SBI pada saat kita selesai 1,5 tahun setelah selesai kita diterima oleh Presiden dan saya sampaikan perhatikan itu siklus KPU saya minta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk diperpanjang sampai akhir dari pemilu 2009 sehingga KPU yang baru diangkat 2010 artinya apa punya waktu 4 tahun untuk mempersiapkan pemilu 2014 paling tidak KPU faham mapping pekerjaannya di KPU itu disini belum lagi kalau saya bilang manipulasi karena dalam teori ilmu politik itu banyak manipulasi itu bisa dari peraturan dari konstitusi sampai undang-undangnya recruitment penyelenggara pemilu bisa KPU bawa seluruh DKPP kemudian dari voters registration dibelembungkan atau diciutkan apalagi sekarang kita punya isu tentang TKA yang kemudian dikasih KTP dan kita tidak tahu mereka akan tanya oh kita punya 10 juta pemilu 2019 itu ada gap antara suara legislatif dengan suara vote legislatif dengan vote pilpres sekitar 15 juta pertanyaannya apakah 15 juta itu karena ada form dari pemilih yang saya hanya milih ada dulu A6 atau berapa kayak gitu hanya memilih presiden saja saya tidak memilih legislatif tapi kan jumlah surat suara antara legislatif dan pilpres di satu TPS relatif sama jumlahnya sama saya 10 kalau kemudian ada tiga misalnya yang itu tidak dipakai mestinya kan ada tiga surat suara legislatif yang tidak dipakai kayak gitu kan harusnya kan ada kalau ada 15 juta surat suara gap suaranya antara pilpres dan pileg legislatif mestinya ada 15 jutaan surat suara yang tidak sah atau yang tidak dipakai nah itu ada apa enggak itu dari kapan-kapan saya bertanya kepada KPU enggak ada yang jawab ternyata menteri sosial yang sekarang ini itu mengatakan bahwa untuk program apa waktu itu yang ngasih-ngasih itu BLT bukan BLT yang ngasih logistik yang ngasih-ngasih beras apa yang kayak gitu itu kan datanya katanya ada 16 jutaan data orang yang sama padahal dulu yang kita pertanyakan 15 juta jadi ini bener atau tidak pada saat kami dulu waktu jadi anggota KPU di 2004 itu pertama kali negara Republik Indonesia kita punya apa namanya database penduduk dan pemilih itu itu yang ngerjain KPU 2004 waktu itu 2003 kita bikinnya dengan BPS yang ngerjain kita contek dari program di KPU-nya Australia namanya voting roll karena Australia itu kempal seri voting maka data pemilihnya paling baik lah di dunia kita contek itu nah tanggal 8 Desember 2004 kita serahkan itu ke mendagri harganya dulu dari KPU bikin dari enggak ada jadi bikin itu dengan 12 variable termasuk data penyandang jacat data perempuan itu 427 miliar kita serahkan ke mendagri undang-undangnya diubah menjadi kekuasaan mendagri harganya untuk membuat apa bukan merevisi ya memperbaiki data itu harganya 3,8 triliun kemudian di pemilih berikutnya IKTP 5,8 triliun jadi ini tigri penyelenggaraan pemilu itu enggak cuma sekedar calonnya gimana nah ini partai politik paham enggak persoalannya partai politik juga tidak suka kalau penyelenggara pemilunya bener kan kayak gitu persoalannya lah jadi disuruh saya melihat kekhawatiran masyarakat itu supaya supaya bagaimana supaya bener kalau saya persoalannya partai politiknya juga berperan kalau udah begitu rusak bener nah jadi enggak mudah oke lah enggak mudah tapi dulu kita sudah meletakkan fondasi politik administrasi penyelenggaraan pemilu baik Bu Usna apa saran kepada tentu untuk membenarkan ini dulu ini kita bermasuk masing yang lain untuk itu itu dululah misalnya masalah KPU masalah data bayangan yang lama kembar orang mati masih dimasukkan dan sebagainya itu kan jumlahnya sampai besar sebetulnya dulu kita sudah buatkan SOP-SOP untuk bagaimana kita sudah letakkan fondasi dari politik administrasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia tapi kan orang kan ini senang melihat orang lain susah susah melihat orang lain senang dalam konteks itu jadi bangsa ini kalau ada orang yang bener kan seringkali tidak disukai itu dari jadi ada banyak di dalam melihat Pilpres satu regulasinya yang kedua siapa penyelenggaranya tadi rekrutmen dan sebagainya belum lagi kita ngomongin hari H belum lagi kita ngomongin nanti tahu-tahu banyak yaitu KTA-KTA apa namanya tenaga kerja asing yang kemudian TKA-TKA kemudian dikasih IKTP apa itu tidak akan dijadikan kemudian ini makanya dulu saya awasi tetangga Anda di TPS Anda masing-masing apakah dia memang betul-betul warga di TPS itu atau tidak dan itu paling sulit di daerah-daerah yang apartemen di daerah-daerah superblok di kota-kota besar karena kan kita tidak kenal dengan tetangga kita tahu-tahu dia turun hanya untuk menjadi pemilih jadi kalau kalau kita mau maju ke Pilpres ada yang mau gampang apakah saya tidak pernah didatengin oleh salah satu istri kekuatan pebisnis baik itu itu satu hal maaf supaya lebih meningkat ini waktunya pendek yang kedua ini problem yang kedua itu yang sudah dianggap selesai masalah presidential threshold itu memang sudah itu sudah dianggap finalnya itu bukan presidential threshold itu konsep yang salah presidential threshold itu kalau di dalam itu sejarahnya gimana ya orang kan kadang-kadang ini aja terminologi dalam ilmu politik itu presidential threshold adalah calon presiden yang menang di 50% provinsi plus 1 jadi jadi 18 provinsi menang menang dan di tiap provinsi tidak boleh ada yang menang tidak ada tidak boleh kurang dari 20% nah 2019 Sumatera Barat yang menang hari ini itu cuma 18% kalau gak salah menangnya itu maksudnya gak boleh secara konstitusi itu namanya threshold presidential threshold kalau yang kemudian sekarang dikatakan 20% persyaratan dukungan calon presiden itu persyaratan dukungan partai politik calon presiden padahal di Indonesia tidak ada partai politik yang kursinya 20% persoalannya itu jadi lucu banget kalau bikin bikin undang-undang lu bikin undang-undang tapi partainya sendiri aja gak mungkin karena mereka berpikir mau mengelompokkan supaya pertama kali kita pilpres langsung kan 2004 jamannya saya ada 5 pasang calon sehingga rakyat itu tidak dihadapkan dengan hanya 2 calon tapi karena kekuatan oligarki ekonomiknya itu luar biasa gak mau kan kalau sampai harus 2 2 putaran sebetulnya DKI pilkada itu kan karena 2 putaran karena DKI bukota jadi dia punya undang-undang sendiri sampai pilkadanya 2 putaran kira-kira kalau 1 putaran siapa yang menang iya kan iya 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 pemenang di atas 2017 kan itu ya nah ini juga juga sebetulnya supaya rakyat tidak disandra dengan model yang seperti itu karena kalau menang harus paling tidak yang disebut 50% plus 1 jadi threshold itu itu tadi kalau yang 20% itu persyaratan nah yang berikutnya lagi akhirnya partai politik menjadi bahasa bahasa kita selalu bicara partai politik menjadi partai rental karena dia tidak bisa membawa kadernya sendiri untuk menjadi calon-calon tapi partai politik sendiri juga kurang memiliki yang namanya kita sebut sebagai self-esteem siapa sih dia mempersiapkan kader yang bisa jadi kalah dalam pemilih itu biasa saja gak usah kemudian kalah terus kemudian seperti ini jadi oposisi itu tetap baik karena kalau kan harus yang gak mengawasi gak cuma ini malahan kalau menurut saya kalau anda menang kan nanti di akhirat kan susah juga itu hisapnya kayak gitu kan anda harus mempertanggungjawabkan semua kalau sampai ada saja ada satu rakyat yang miskin anda gak awasi emang gak dipertanggungjawabkan nanti di akhiratnya jadi gak gampang juga kayak gitu kecuali anda gak peduli dalam konteks ini jadi itu kalau bicara tentang trisul itu bukan trisul trisulnya adalah menangnya berapa kayak trisul 4% jadi kalau partai anda mendapatkan 4% anda masuk ke parlemen kalau gak mendapatkan anda gak masuk parlemen itu namanya trisul jadi ini kan sudah salah kaprah 20% trisul yang dituntutkan itu misalnya dia gak pakai batasan 20% kemudian siapapun bisa mencalonkan itu aturannya yang dituntut itu seperti apa sampai batasnya berapa banyak kan sebetulnya permintanya 0% jadi semua peserta pemilu tapi kan ada batasnya gak ada kalau kita sesem presidensial gak usah batas-batasan sebetulnya kalau kita mau tapi kalau kita mau bikin mau bikin perjanjian mau bikin kesepakatan politik ini untuk kepentingan siapa untuk kepentingan partai anda untuk kepentingan bandar atau kepentingan rakyat kalau cuma dua calon itu menjadi bangsa yang terbelah A atau B kalau kemarin kan ada tiga calon nih kalau di DKI ya itu contoh itu aja lah yang paling dekat dibandingkan yang lima calon zamannya 2004 kayak gitu ya itu kan akhirnya kan apa namanya pecahnya pendukung ini gak sekuat kalau cuma dua calon sementara politisinya sudah salaman-salaman udah sama-sama di kekuasaan eksekutif tapi kan di level level konstituennya level pendukungnya kan masih gak kuat karena dihidupkan juga oleh rezim yang berkuasa dengan cara Basr dengan cara ketidakmampuan mengurus negara mengurus rakyat dia lakukan dengan cara pemerintahnya dengan Basr makanya itu studi dari waktu kemarin di media itu dikatakan oh gak ada ada itu studi dari Oxford University yang mengatakan pemerintahan ini menggunakan buzzer untuk mempertahankan padahal kan hoax itu ya hati-hati gitu setiap kali kita ngomong oh jangan hoax hoax tapi produsen hoax apa yang punya uang yang punya kekuasaan kalau pakai teorinya tesisnya si Rocky Gerung pembuat hoax yang paling sempurna adalah rezim yang berkuasa yang kayak gitu tapi kita selalu lupa tunjuk hidung kepada selalu oposisi atau yang lain ada satu hal yang Bu Husnul ada pandangan gak saya kan kepinginnya setiap hak politik seseorang itu kan dilindungi kan fenomena orang melawan terhadap partainya misalnya kan orang menilai sekarang ini ada partai-partai di KIB entah masih ada kenapa enggak saya tidak tahu kemudian sekarang di arus bawah itu rasa ingin menantang dari pimpinnya itu bisa diwujudkan untuk penghitungan terhadap prosentase syarat pemilik itu atau ya sudah pakai memang patokannya patokan lama misalnya begini kan untuk menjadi syarat itu kan berdasarkan prosentase dari hasil pemilu sebelumnya itu yang lucu nah itu maka itu yang sekarang ini padahal faktanya itu sudah terang-terangan saya sebut saja misalnya dari dari P3 dari antara partainya dengan dengan pendukung partainya pada level apakah itu DPP DPW versus DPP DPD versus DPP kan dia bisa melakukan demo besar-besaran kalau persyaratan tetap DPP kalau untuk resmi ke KPU persyaratan DPP nah tapi kalau kemudian calon itu bisa mendapatkan tiket 20% nya itu dia bisa punya mesin politik siapapun bisa saja kan kemudian DPD dari partai A yang dia sebetulnya bukan pendukung pendukung dari calon itu calon A misalnya ya calon A pendukungnya partai A misalnya lebih gampang tapi ini ada partai C dia tidak mendukung calon A tapi DPD nya itu mendukung dia akan menjadi mesin politik untuk pemenangan dari calon A itu tadi nah itu sebetulnya sebagai satu keuntungan bagi calon itu tapi secara formal ya paling nanti dia disetrap dia gak boleh ini dipanggil kan sudah ada kan yang dipanggil kayak gitu-gitu ya ya itu oligarki partai kan berjalan kayak gitu di dalam konteks itu tapi harusnya partai politik itu mendengarkan konstituen ya jadi memutuskan kemana bukan kepentingan ketua saja kepentingan ketua saja tapi kepentingan partai sampai tingkat yang paling bawah kepentingan konstituen kepentingan nanti pengurus partai dan konstituen dan pendukungnya kan sebetulnya kalau sekarang misalnya siapa sekarang calonnya yang sudah ada yang punya partai maksudnya partai sudah mendeklarasikan ya belum baru satu partai Nasdem misalnya mendukung Anies tetapi beberapa partai sudah ada arahan-arahan komunikasi tapi kan nanti sampai yang penting sampai betul-betul pendaftaran ini yang seperti itu di dalam konteks itu kita bisa lihat nanti seperti apa 20% dapat dari mana jadi partai apa saja dan bagaimana kemudian pilihan pemilihan misalnya wakilnya itu kan harusnya dirumuskan oleh partai secara mesyuarat apakah melalui pertemuan nasional luar biasa jadi kongres luar biasa ataukah mutamar atau apalah mekanisme sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangganya kenapa memilih ini kenapa itu bisa saja itu adalah keputusan dari partai itu sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangganya tapi bukan hanya karena kepentingan satu orang ketuanya mungkin yang sudah disandra oleh rezim yang berkuasa sehingga dia tidak dia menggunakan lembaganya parteknya untuk kepentingan dia membela kepentingan dia jadi ada kan yang seperti itu yang tadi itu apakah kemudian semua pengurus non yang dia jadi ketua itu plus semua yang namanya DPD DPJD yang kayak gitu yang akhirnya disandra oleh kepentingan-kepentingan ini kan ini ya oligarki ini mempermainkan juga di dalam konteks itu jadi kalau kita bicara prinsip pemilu free and fair bebas dan jujur masih jauh jadi siapapun siapapun anda ini kita mengharapkan semua calon presiden partai politik legislatif yuk kita bermain dengan cara jujur kenapa kalau jujur itu nanti nah itu lah ibu tadi menyinggung oligarki ya gak usah disebutkan tapi sebenarnya kemarahan rakyat ini karena informasi-informasi dari para tokoh bahwa oligarki betul-betul menjadi katakanlah bandar-bandar mengatur sampai seperti itu itu gimana sih apakah bisa diatasi dengan tuntutan keadaan atau memang ya sudah nunggu hasil pemilu mendapatkan presiden yang berani menekan ya dilawan dong rakyat lawan dong jadi kan ada people power ya gunakan itu dulu Obama juga begitu sampai gerakan Obama kan sampai 2 dolar 2 dolar jadi rakyat dan sebetulnya di 2019 rakyat sudah begitu kan ya ini terus yang kedua lagi saya juga mengajak gitu anda jangan cuma menuntut politiknya ini dan sebagainya yaudah gerakan apa gerakan sedekah untuk jihad politik misalnya ya dalam konteks itu kan anda gak mau membiayain atau ah gak mau berpolitik apolitis padahal kalau anda tidak berpolitik maka anda diurus oleh orang yang tidak mengurus anda kan banyak yang kayak gitu jadi ini kan isu-isu yang kita angkat dan dalam konteks itu jadi kalau bandar bandar akan tetap bermain ada kepentingannya cuma kan kecemasan orang itu sekarang bukan masalah oligarki saja oligarki dengan pemerintah penyelenggara ini seperti kayak apa panci ketemu tutup ya kadang-kadang orang kan selalu berpikir gitu keuangan yang maha kuasa kan lupa silap pertamanya ketuhanan loh yang maha kuasa yang maha kuasa itu Tuhan loh bukan bukan uang dalam konteks itu tapi prinsip model liberalism demokrasi yang kita praktekkan itu demokrasi liberal itu market centered paradigm paradigma pasar dan akhirnya yang terjadi juga kemudian uang dianggap menentukan uang menang padahal kan enggak kita hidup kan enggak kalau kita beragama kita beriman bertakwa kan enggak kita kan sudah dicatat 50 ribuan tahun sebelum bumi dan langit diciptakan oleh sang pencipta oleh Allah SWT catatan takdir kita sudah ada kok di atas kita tinggal menjemput rezeki itu tapi jemputlah rezeki itu dengan cara halal insyaallah barokah ini sebagai contoh negara Finlandia itu sehari ini itu dikatakan negara yang warga negaranya paling bahagia di dunia paling bahagia di dunia apa unsurnya satu kata jujur prinsip pemilu jujur free and fair jujur dan adil siapa yang harus adil KPU nya harus adil bisa enggak Anda adil di dalam konteks siapapun ini gampang enggak enggak gampang saya pernah merasakan itu dateng 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 yang kayak gitu pernah jadi dulu saya datangkan saya tidak bisa menambahkan suara Anda tapi insyaallah insyaallah saya akan jaga suara Anda selamat sampai di KPU kita bikin yang namanya tim IT anak muda mahasiswa dan sebagainya sehingga kita bisa menjaga yang namanya suara kaitannya dengan moral pemilih itu memang sangat penting sekali artinya mengingatkan KPU dengan apa mungkin dengan tulisan-tulisan masuk KPU mengingatkan seperti itu atau seperti apa ya sebetulnya kita punya scholars ya kita punya civil society punya ormas ya kita bergandengan tangan tapi kalau tadi bicara tentang partai politik tentang kepentingan bandar kepentingan ya oligarki yang disebut unholy alliances persekongkolan jahatnya kan sudah ada KPU kemarin saya baca di wakil kita oh iya pemilih ini adalah musyawarah kayak gitu kan anda tahu musyawarah musyawarah itu artinya memperlas yang keluar madu madu itu menyembuhkan tapi kalau pemilunya adalah kongkali kong unholy alliances yang keluar akhirnya negatif rakyat semakin miskin rakyat negara tergadai kayak gitu kan terpenjara tergadai kemudian terjual kedaulatan kita dengan harga murah dan sebagainya itu bukan musyawarah itu namanya persekongkolan jahat di dalam konteks ini jadi itu salah satu yang terus-menerus kita kita dengongkan hati-hati contoh misalnya ada 754 pekerja pemilu yang mati ada gak permintaan maaf dari rezim yang berkuasa dari KPU dihilangkan supaya menghilangkan itu dengan pembunuhan yang lain di dalam konteks ini cuma ada sebegitu banyak pekerja pemilu yang mati rentetannya ada 10 orang yang ditembak di tragedi 21-22 Mei yang bawah selu itu kan masih rentetan dan saya mendengar itu yang terbunuh itu tidak boleh diutopsi saya mendengar dari apa itu lembaga ada yang mengatakan oh iya itu itu takdirnya iya takdirnya tapi anda harus mencari tahu kenapa karena supaya tidak terulangi lagi di dalam pilpres berikutnya di dalam pemilu berikutnya kan itu sebetulnya bahwa itu takdir iya nanti ngomong kenjuruhan ya takdir juga ngomong kilometer 50 takdir juga lah ya memang udah takdir bagi yang meninggal tapi sebagai pejabat anda gak bisa ngomong kayak gitu anda harus mencari tahu kenapa nah ini yang penting dari dalam konteks itu saya cuman kepingin dalam kesempatan ini ibu orang yang mempunyai pengalaman dan mengerti sekali tentang ini orang yang sedikit saja semangatnya untuk meningkatkan bagaimana pemilu ini lebih baik itu apa yang ibu sumbangsihkan untuk mengingatkan ini dan apa yang ibu anjurkan kepada para relawan-relawan ini biar yang mengerti apa yang harus dilakukan untuk melakukan pemilu yang benar dan baik ya satu jujur ya anda gak usah harus manipolitik gitu kan tapi manfaatkan social capital social capital pun juga bisa dikapitalisasi misalnya anda punya majlis jamaah majlis taklim dan sebagainya itu kekuatan-kekuatan yang bisa membangun untuk menjemput suara kan menjemput menjemput nasib itu ya menjemput suara menjemput nasib baik bangsa ini yaitu dengan cara jujur ya jujur menjemput suara tapi gimana bu dengan KPU yang ini nah itu urusannya nanti kelompok lain yang akan mengawasi KPU tapi kalau anda jadi relawan satu kekuatan kekuatan politik atau calon tertentu maka lakukan itu dengan cara-cara seperti itu insyaallah barokah karena yang kekuasaan itu kan punya Allah Allah memberikan kekuasaan itu menjemput kekuasaan itu terserah Allah cuma persoalannya anda termasuk yang dihinakan atau yang dimuliakan oleh Allah itu alaih imrod 26 ya dalam konteks itu jadi kekuasaan oleh Allah tapi kalau ini berarti kalau menang diri itu belum tentu Anda menangnya dengan mencuri suara kok gimana diri doi kayak gitu diri doi kalau anda halal kayak gitu itu urusan diri doi nanti barokah enggak untuk rakyatnya bahagia enggak rakyatnya sejahtera enggak rakyatnya cerdas enggak rakyatnya anda melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia atau anda melindungi rakyat China rakyat Vietnam rakyat Australia ini kan kita impor-impor dari barang-barang pangan dari itu rakyat India atau rakyat Indonesia banyak hal sebetulnya relawan yang manfaatkan social capital itu media social media menjadi kekuatan yang sekarang anda harus melawan yang namanya social media hoax tidak perlu bikin hoax karena itu nanti anda harus bertanggung jawabkan di akhirat kan susah lebih baik enggak perlu tapi kadang-kadang karena saking semangatnya wah bikin tidak perlu menghinakan calon yang lain anda anda bicara tentang calon anda saja bagaimana calon anda itu bisa laku enggak perlu menghinakan calon yang lain karena nanti dibilang oh itu black campaign padahal itu stated effect juga benar apa yang disampaikan tapi kan dengan mudah anda akan dianggap black campaign anda mengatakan misalnya contoh oh iya nanti kita akan ngomong kan ada calon yang selalu ngomong mobil mobil nasional apa namanya SMK tapi kan sampai hari ini kita enggak tahu tapi enggak perlu itu sudah buat salam jadi kita bicara tentang track record track record apa yang sudah dilakukan leadershipnya kemudian track record itu kan bagaimana kita ke depan bicara ke depan ke depan ke depan ke depan kayak gitu ya dalam konteks itu jadi itu yang dilihat ya termasuk juga ijazahnya asli apa tidak kayak gini gitu itu perlu juga sih jangan bohongin rakyatnya kayak gitu kan enggak perlu ijazah yang penting skillnya tapi yang penting tunjukkan ijazahmu mana gampang kan itu saya akhirnya memfotokopi ini semua ijazah saya tadi pagi itu gara-gara saya diminta mana ijazahnya maka saya cari ijazah saya ketemu lah tapi saya enggak punya ijazah jadi bagi relawan anda bismillah aja percaya pada Allah melangkah nanti yang memutuskan siapa nah itu itu perlu ya artinya bagaimana memompah bahwa ini kan sebuah sebuah amal karena ingin mewujudkan suatu pemimpin yang bisa berkontribusi baik untuk negara nah ibu saya pandang kan bukan hanya sekedar seorang ilmuwan tetapi orang yang alim kalau dalam islam itu ibu sudah dipastikan kalau alim ya belum lah ilmu saya agama itu sepuku hitam alim itu ilmu yang punya ilmu agama tidak ada yang berani menolak bahwa ibu adalah ulama ulama itu kan ahli satu alimu itu terserah saya mengklaim seperti itu saya ingin mungkin ibu bisa menasehati orang-orang relawan ini kan nanti kan dia akan berkorban kalau tentu yang mendukung yang baik dia tidak dapat sesuatu dia akan berkorban waktu pikiran transportasi dan bahkan ada yang itu adalah itu adalah ibadah walaupun orang gimana ya ibadah yang biasanya khusus di masjid ini ini kita menangani ini kok ibadah itu mungkin ibu bisa menasehati bahwa ya sebetulnya bismillah semua kegiatan kegiatan muamalah kegiatan hubungan antar manusia kegiatan bermasyarakat bernegara kalau jadi relawan niatilah itu ibadah niatilah itu bismillah insyaallah ya Allah akan ijabah dan berdoa buka pintu langit kayak gitu kan kita selalu kayak gitu kan berdoa oh iya kita bisanya jangan bicara kita kita bisanya berdoa ya berdoa itu yang utama kayak gitu kan dalam konteks itu itu yang penting jadi terus yang kedua lagi ya gak perlu lah sampai harus jual rumah padahal anda cuma punya satu rumah kayak gitu kan rumahnya cuma satu dijual itu yang gak perlu tapi kalau size down ya boleh-boleh aja kan ada yang calon yang kemudian jual rumahnya gak taunya gak jadi gak jadi calon ya waktu itu ada bilkada yang seperti itu gak menang bukan gak jadi calon dalam konteks itu sampai istrinya yang kayak gitu juga ada terus kemudian itu tadi langkah kakinya itu betul-betul langkah bismillah minta doa berdoa caranya gimana sebetulnya sederhana anda bikin video kecil-kecilan 3-4 orang di depan rumah anda kita mendukung apa tapi kalau se-indonesia kan banyak jadi karena anda gak perlu itu pergi ke lapangan ke ini saya tadi ngomongin ini konteks kalau ngomongin sosial media ya bikin video pendek 1 menit atau tiktok sekarang gampang kita ini mari kita atau tuntutan kami saya dukung anda ya tapi titip saya untuk masalah kami di desa ini 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 di kecamatan ini 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 tiga isu yang nanti dititip dalam konteks bikin itu masif ini saya ngomong di podcast silahkan aja silahkan aja semua nanti kami undang khusus di ruangan khusus untuk memberikan motivator memotivasi kepada saya sempat menyampaikan kalian harus menjadi muharik penggerak jadi kalau cuma seneng kumpul-kumpul kemudian merasa kuat setelah sendiri padahal gak bisa membawa keluarganya yang cuman lima cuman dia sendiri tidak ngecek bagaimana apakah dia bisa ikut pemilu atau tidak tadi kan anda masuk dalam daftar pemilih atau tidak anda daftar pemilihnya dimana sesuai KTP atau tidak sesuai KTP maka anda harus minta surat ke KPU untuk pindah TPS dan seperti itu anda bisa dihilangkan apalagi kalau diketahui oleh ini oh ini pendukung ini maka dia akan dipersulit bisa aja namanya juga banyak sekali ya para sayton-sayton kayak gitu bukan sayton ya banyak orang yang gak suka kan kita kalau ngomongin orang gak suka kita ngomongin seperti itu jadi banyak hal yang bisa dilakukan tapi niatilah itu tadi ibadah Bismillah Insya Allah Insya Allah waktunya Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang memang beriman dan bertakwa jadi bolehlah ya kita masih punya harapan apa itu kemenangan oh enggak bu yang penting itu wajib kalau anda pemilu itu memberikan harapan kepada semua calon ya apapun itu itulah sebetulnya pemilu di dalam konteks kita memberikan harapan cuma kan kita bicara recruitmentnya kita bicara kekuatan yang dimiliki kita bicara kos politiknya kita bicara belum lagi bicara penguasaan aparatus negara penguasaan APBN penguasaan APBD ini lebih kompleks lagi tapi itu enggak usah rakyat lain tugas dari relawan misalnya adalah bagaimana anda mendapatkan suara bagaimana suara anda itu supaya sampai di Jakarta itu selamat misalnya bikin sistem bagaimana supaya suaranya itu tidak mudah untuk di perjual belikan kan ada kan suara juga diperjual belikan dalam konteks ada saja cara yang dilakukan jadi menjaga suara itu itu nanti ada sistem-sistem yang bisa dibangun oleh masing-masing dari capres insya Allah kalau benar semua capres itu legowo di dalam mari kita bermain fair kayak saya dulu selalu mengatakan anda selalu mengatakan untuk rakyat tidak boleh menerima swab enggak kalau menurut saya ini loh calonnya yang harus bersumpah anda tidak memberikan swab kalau semua tidak memberikan swab rakyat kan juga enggak masalah tapi satu tidak memberikan swab enggak tanya satunya kasih akhirnya dua-duanya mau harus kasih kan itu persoalannya kadang-kadang anda tidak percaya kalau enggak menyuap anda enggak menang kan itu padahal yang menutuskan menang kan di atas apakah anda jemput kemenangan itu dengan cara halal apakah anda jemput kemenangan itu dengan cara tidak halal di dalam konteks itu yaitu dengan menyuap memindah-mindahkan suara dan sebagainya ada semua kok waktu saya 2004 ada mengganti itu penyelenggara pemilu misalnya depannya yang misalnya 10 ribu jadi 110 ribu misalnya kan ada 100 ribu sendiri diambil nah akhirnya kita harus dikasih koma ditulis 10 ribu kayak gitu karena kalau enggak bisa ditambahin satu atau dipercuali ini kira-kira partai yang ini itu partai yang tidak akan mendapatkan 4% maka suaranya jadi totalnya masih tetap misalnya 300 totalnya tetap 300 tapi kan ada partai yang kecil itu lah partai kecil ini yang dipercuali belikan dimasukkan kemana dimasukkan dimana jadi itu akalnya banyak sekali tapi kan kita enggak bisa ngawasin semua itu itu pekerjaan KPU gimana anda harus jujur makanya di WAKUM sudah lah anda satu meminta maaf kepada pekerja pemilu yang mati meminta maaf kepada orang-orang yang mati karena ditembak related ke pemilu 2019 anda mulai untuk bagaimana caranya bekerja yang amanah bekerja yang jujur di dalam konteks jadi mungkin menjelang pemilu atau pilpres itu perlu dibanyakan FQD-FQD untuk membicarakan seperti ini supaya ya walaupun tidak bisa memperbaiki tapi kan orang itu kan punya ada perasaan perasaan moral kalau dia mau curang mungkin bisa akan teringatkan oleh kayak gitu yang penting kita menyampaikan masalah kemudian penyelenggara pemilunya KPU bahkan mahkamah konstitusi mau melaksanakan dan tidak ya itu udah urusan mereka dengan Tuhan dalam konteks itu pada peserta pemilu lagi-lagi anda baca undang-undang yang anda bikin sendiri di dalam konteks itu bagaimana penyelenggaraan pemilu yang free and fair jangan kemudian anda sebetulnya tidak berhak duduk di DPR anda duduk di DPR ya kan itu sulit itu gimana caranya minum minum apa namanya air selama 5 tahun dan anda nanti harus mempertanggungjawabkan dalam hisap yomel hisap itu kan susah juga kayak gitu ya dari dulu saya kalau dikasih apa kesempatan untuk bintek anggota DPRD pertanyaannya bapak ibu-ibu anggota dewan yang terhormat siapa yang diantara bapak-bapak ibu-ibu yang menang dengan cara halal angkat tangan saya bilang kalau kayak gitu nanti pulang ambil air wudhu yang muslim sholat taubat dua roh kadang kadang-kadang itu harus disampaikan kayak gitu ya kita kan perlu menyampaikan kita semua nanti mati empat mater kain kafan yang kita butuhkan dua kali satu tanah rumah yang kita butuhkan untuk sampai rumah transit untuk sampai di akhirat dan sebagainya itu perlu kita kita sampaikan dalam konteks masyarakat yang katanya masyarakat religius Indonesia silah pertamanya ketuanan yang mahasiswa semuanya pejabat-pejabat juga demikian kalau kita terus-menerus mengingatkan seperti itu insya Allah ya ingatkanlah dengan lembut ingatkanlah dengan bahasa-bahasa yang baik yang kayak gitu-gitu insya Allah akan membuka mata batin sehingga kita bisa melaksanakan pilpres dengan free and fair baik Ibu terima kasih sekali Ibu baik Pemirsa kita apa mendapat penambahan ilmu yang sangat luar biasa kalau menurut saya dari dari Ibu Husnul Maria ini memberikan semangat kita bahwa kita turut menyelenggarakan atau turut menjadi pengawasan di dalam proses untuk memilih pemimpin yang baik untuk menuju negeri yang baik ini merupakan pahala yang sangat besar dan merupakan ibadah insya Allah tapi satu lagi para relawan itu harus Bismillah harus yakin insya Allah bisa menang itu dulu iya kalau yang berjuang untuk menjadah orang baik pasti pilih orang baik itu yang kita harapkan dari Ibu Husnul Maria beliau adalah bukan orang baik saja orang baik dan pintar punya tanggung jawab yang lebih tinggi dihadapan Allah karena kalau orang berilmu dia tidak melakukan satu pekerjaan yang tambah itu juga mendapat pertanggung jawaban dihadapan Allah tetapi pahalanya juga jauh lebih tinggi semoga kita beromba-lomba untuk memeninggikan pahala kita dengan mengambil tugas sesuai dengan apa yang kita mampu karena dikatakan jerbasuki mau obyo kalau mau ingin kemuliaan harus dengan pengorbanan dengan ongkos begitu ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati